Shalom, barang siapa marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Sabda-sabda Yesus hari ini dalam Injil Matius, bab 5 ayat 20-26, sepertinya keras. Biasanya kalau ada aturan yang tidak sesuai, Yesus mempunyai sikap yang tidak seperti orang pada umumnya. Namun kali ini Yesus justru memperberat perkataannya. Belum sampai membunuh, baru mempunyai sikap marah terhadap saudaranya, Yesus mengatakan bahwa dia harus dihukum. Hanya baru sampai perkataan, jahil, Yesus mengatakan bahwa ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau kita mau jujur, kita masuk bagian yang mana? Bukankah hampir setiap hari, sadar atau tidak, kita persis justru melakukan apa yang dikutuk Yesus? Mengikuti Yesus tidak hanya separoh-separoh, hatinya terarah padanya namun mulutnya berkata sebaliknya. Mengikuti Yesus tidak hanya keteguhan hati, namun keteguhan perilaku dan sikap yang tampak kasat mata juga. Artinya ketika kita mengikuti Yesus, kita mengikutinya dengan seluruh diri kita, pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati. Perilaku keagamaan yang baik tidak cukup menjadi jaminan keselamatan. Perilaku keagamaan yang baik harus disertai dengan perilaku hati dan budi yang baik pula. Mempersembahkan kurban persembahan dalam upacara keagamaan menjadi keutamaan dalam perilaku keagamaan. Namun hal itu tidak cukup bagi kualitas Kristiani. Yesus menuntut persembahan yang lebih total, bukan persembahan yang lebih besar. Bagi Yesus, hal yang penting dalam perilaku keagamaan bukanlah pertama-tama persembahannya. Namun yang menjadi lebih penting dari itu adalah perdamaian hati. Persembahan kepada Tuhan adalah buah dari hati yang damai, bukan untuk mendapatkan kedamaian hati. Persembahan kepada Tuhan merupakan sebuah ungkapan syukur atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan, bukan pertama-tama untuk mengharapkan kebaikan Tuhan. Tuhan bukan lembaga penegak kebaikan yang bisa disuap. Persembahan kita bukan untuk tujuan, menyuap Tuhan supaya menjadi baik kepada kita. Persembahan yang demikianlah yang menjadi persembahan Kristiani. Kualitas Kristiani adalah kualitas hati. Hati yang membawa damai dan berdamai menjadi keutamaan kita. Panggilan hidup kita adalah panggilan untuk menjadi nabi pembawa damai dan cinta kasih. Seberapapun kecilnya persembahan diri kita, kalau kita bawa dalam damai dan cinta kasih, Tuhan akan memperhitungkannya. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah perbuatan kecil. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah perbuatan normal pada umumnya, bahkan sesama perampok akan melakukan hal demikian. Membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan adalah sebuah keutamaan Kristiani. Marilah berdoa, Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melihat kebaikan-kebaikan dalam diri sesama kami. Semoga bukan penghakiman yang kami lakukan, namun membagi kasih dan kedamaian kepada orang-orang yang kami jumpai. Ajarilah kami untuk memberi persembahan dengan hati yang tulus dan murni. Utuslah rohmu supaya kami berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian dimanapun kami berada. Sebab engkaulah keselamatan kami, sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!